Sekarang saya masih dalam posisi mendengar banyak asli laku. Sekarang saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan keudahan nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan di Jatah Tenggulu, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kealangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi, media cepat, media ekonomi, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan pantauan teman-teman media di lamanan. Jadi ada kasihan yang bersifat akademik teoretik dari para pakar pendidikan, ada juga hasil masukan dari para penyelenggara yang mengambil kebijakan, nanti kami akan memanggil juga para kepala dinas ke Jakarta untuk memberikan masukan kepada kami, termasuk juga masukan dari para jurnalis yang selama ini bersetua langsung dengan masyarakat. Karena itu beri kami masukan, sehingga dengan masukan-masukan itu kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan nasional pada masa yang akan datang. Soal yang pertama, merdeka belajar juga termasuk yang sedang kami kasih. Karena memang ini adalah bagian dari kebijakan yang sekarang ini menimbulkan polemik, ada yang menyampaikan masukan dengan cara serius, ada yang masukannya bercanda. Yang bercanda itu salah satunya begini, dulu saya ketika menikah pengen punya istri seorang guru. Harapan saya supaya guru ini bisa lebih banyak waktu, tidak terlalu sibuk. Ternyata sekarang guru, siang malam nggak pernah ngurus si suami, yang ngurus adalah upload persiapan makasuk. Ini keluhan seorang kawan. Mudah-mudahan ini tidak keluhan masal ya. Ibu-ibu guru begitu nggak? Enggak, oh berarti ini tidak termasuk yang istrinya kawan saya tadi. Tapi mohon maaf, ini hanya bercanda saja. Tapi poinnya, kami tidak akan mengambil kebijakan secara tergesa-gesa. Kami akan mengkasih secara keseluruhan. Hanya memang harus saya katakan pada kesempatan ini, peta mutu pendidikan nasional kita ini tidak merata. Ada pendidikan yang sudah sangat maju di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya di Sumatera Selatan ini ada yang maju di Palembang. Tapi ada yang maju tak gentar di OU dan sebagainya. Ada yang sudah hebat, luar biasa. Tapi harus kita akui, ada yang hidup segan, mati tak mau. Karena itu kalau yang seperti ini tidak kita lihat sebagai realitas di lapangan, kita mungkin keliru mengambil kebijakan. Sehingga karena itu kami harus berhati-hati, melihat mutu pendidikan ini secara utuh, tidak hanya ketersediaan sarana-peransarana, tapi juga melihat kualitas gurunya. Karena ada sekolah yang gurunya berlebih, sampai kekurangan jam mengajar. Tapi ada sekolah yang gurunya hanya satu untuk satu sekolahan. Nah ini kan harus kita lihat di Indonesia ini, dari Saban sampai Merauke. Tidak bisa kita melihat Indonesia hanya Jakarta saja, hanya Palembang saja, hanya Surabaya saja, atau kota besar yang lainnya, tanpa melihat bahwa Indonesia ini negara keperluan, negara yang sangat besar, kata Pak Presiden, luas Indonesia itu setara dengan negara-negara Uni Eropa. Di sini satu negara, di Eropa bisa lebih dari 17 negara, karena itu kita melihat ini secara sangat seksama, dan tidak mengambil keputusan secara terbesar-besar. Usulan dari Khusiangya itu bukan usulan satu-satunya. Karena waktu kami ketemu dengan persekutuan gereja-gereja Indonesia, kami juga ketemu dengan persatuan Islam, aspirasinya juga tidak jauh berbeda. Ini juga Ibu-Ibu-Ibu Dirja juga mendengar langsung, mendampingi saya ketika audiensi itu, dan sejak kita cari bagaimana regulasi yang memungkinkan buru-buru P3K ini bisa diambil kebijakan yang tidak berdampak negatif atau tidak merugikan sekolah-sekolah swasta. Karena kami berprinsip bahwa sekolah swasta itu adalah mitra pemerintah. Sekolah swasta itu adalah mitra dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebanyak apapun uang negara di Indonesia ini, tidak akan mampu, tidak akan cukup membiayai pendidikan kalau semuanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.